selamat menikmati amin amin alhamdulillah banget nih kali ini kita dikasih kesempatan nih buat ngobrol sama mbak dia nih dari apa sih pasti waktunya sibuk banget nih ya dalam satu minggu full kita dikasih kesempatan nih untuk ngobrol sama mbak dia pastinya mau ngobrol apa ya kira-kira mau ngobrol apa nih kalau deket-deket sini tuh ada momen-momen apa ya ini kayaknya kita mau menyambut bulan suci ramadhan insyaallah seminggu lagi ya kita menyambut bulan suci ramadhan pastinya disini pasti terkait obat-obatan nih ya mbak dia kan sesuai dengan ini mbak dia ya sebagai apoteker ya terkait obat-obatan pasti banyak nih teman-teman atau sahabat-sahabat rimedika nih yang bingung biasanya untuk pemberian obat-obatan karena kan ada yang mungkin teman-teman atau sahabat rimedika yang rutin minum obat ya dalam satu hari bisa satu kali atau dua kali bahkan tiga kali ya untuk pemberian obat-obatan tapi sedangkan kita kan dalam kuasa ini dari subuh sampai maghrib kita gak boleh makan gak boleh minum gitu ya nah untuk konsumsi obat-obatan sendiri menurut mbak dia seperti apa sih yang baik gitu kan ada pemberian satu kali misalkan ya kita lebih baik di subuh kah atau nanti pas sahur atau pas bukakah gitu kalau misalkan dua kali atau tiga kali boleh dong mbak dia sedikit kasih ke kita apa sih trik-triknya lah untuk minum obat biar obat juga tetap kita bisa konsumsi puasa juga kita bisa berjalan lancar gitu terima kasih banyak sebelumnya nih buat teh neng ya aku mungkin panggilnya teh neng oke boleh-boleh mungkin sebelumnya bisa aku jelasin dulu kali ya karena kan gak semua obat nih kita minum dan gak semua obat itu dilarang nih ya kalau pada saat kita puasa benar-benar yang pasti untuk dasarnya kan kalau puasa itu tidak boleh makan dan minum nah iya itu betul tidak boleh ada yang dimasukkan ke dalam mulut kita lalu ditelan nih lewat istilahnya kerongkongan nah terus nih ya jadi kalau misalnya obat saat puasa itu tuh kan gak cuma obat yang diminum ada juga obat yang masuk ke bagian dubur atau biasa kalau bahasa farmasinya itu adalah supositoria iya betul obat-obat-obat biasanya nih untuk obat-obat yang obat demam misalnya atau obat kejang atau obat nyeri itu biasanya bisa tuh dimasukin ke dalam supos ke dalam dubur atau anus gitu ya namanya supositoria nah kalau obat-obatan seperti itu itu gak apa-apa kalau kita pas puasa oh jadi tidak membatalkan ya gak apa-apa oh iya 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 karena kan dia tidak masuk ke dalam mulut jadi dia langsung mengalir di pembuluh darah oh iya betul lewat bagian dubur seperti itu ada juga yang masuk lewat bagian bawah bagian vagina nih mohon maaf sebelumnya nih bagian vagina itu juga ada itu juga gak apa-apa karena kan balik lagi itu gak masuk ke lewat mulut ya iya betul-betul ya jadi gak apa-apa kalau misalnya obat-obatan seperti supositoria atau yang masuk ke dalam vagina kemudian nih ya untuk salep atau krim itu kan dia diabsorpsi lewat kulit jadi kan ya otomatis gak lewat mulut dong ya kan nah makanya itu bisa juga kalau misalnya kita pas puasa mungkin buat teman-teman yang memang lagi sakit dermatitis atau misalnya gatal itu di resepkan sama dokternya obat salep ya atau obat krim itu gak apa-apa kita gunakan pada saat puasa tapi balik lagi ya untuk obat-obatan salep atau krim ini harus sesuai dengan resep dokter oke oke karena kalau misalnya gak sesuai dengan resep dokter atau misalnya kita beli asal di warung juga gak boleh gak boleh ya karena takut juga kan ya mbak ya kalau misalkan gak sesuai mungkin ya karena kan mungkin kalau misalkan gatel-gatel juga banyak ya macamnya ya mbak dia banyak banget bermacam-macam salep itu makanya balik lagi kita harus konsultasikan dulu ke dokter ataupun ke apotek oke baik nah ini mbak dia yang suka kita bingung ya pasti sahabat-sahabat remedika juga mungkin bingung ya terkait obat suntik nah obat-obat suntik kan biasanya di bulan puasa tuh bingung nih ya kita kalau misalnya mau disuntik sedangkan kita lagi puasa gimana nih kira-kiranya mbak dia oke nah untuk obat suntik sendiri ini juga ada khususnya kali ya karena kita balik lagi lihat kondisi kondisi pasien tersebut kalau obat suntik itu kan biasanya pasien yang memang sudah dalam kondisi lemah ya disuntikan di rumah sakit atau di klinik gitu ya jadi biasanya ya mungkin memang pasien juga dalam keadaan tidak berpuasa seperti itu tapi balik lagi kalau memang badannya sudah fit memang sedang dalam keadaan puasa suntik itu boleh oh jadi boleh ya jadi suntik itu tidak membatalkan puasa tidak karena bagiannya masuk ke dalam pembuluh darah tanpa melewati bagian mulut ya jadi kita tidak lewat mulut tidak diminum suntik itu jadikan disuntikan kalau suntik diminum wah bahaya itu yang bahaya ya itu yang bahaya itu juga boleh berarti berarti kalau misalkan memang kondisi sedang puasa tapi membutuhkan obat suntik itu tidak masalah ya mbak dia nah ini juga mbak dia kalau misalkan suntik itu kan ada macam-macam ya kadang ada yang di tangan maaf ya ada yang di bokong itu tidak masalah juga ya tidak ada perbedaan ya tidak masalah seperti contohnya ini mungkin yang untuk insulin ya buat ibu-ibu semua atau bapak-bapak sekalian yang sahabat rimedika yang memang rutin memakai insulin ya betul-betul itu tidak apa-apa pada saat puasa itu dipakai insulinnya karena tapi balik lagi ya kita konsultasi ke dokter bagaimana resepnya apakah ada perubahan atau tidak itu kembalikan lagi kita konsultasikan dulu ke dokter tapi kalau misalkan dari dokter oh oke ini bisa nih resepnya seperti ini seperti ini gitu insulinnya tetap harus digunakan gak apa-apa pada saat puasa pun juga tetap disuntikkan jadi kalau dia memang jadwalnya disuntikkan jam 7 pagi gitu lagi puasa berarti gak masalah ya oke oke nah kira-kira ada gak sih mbak dia obat-obatan lagi yang memang serutin apa sering diberikan gitu ya ke pasien-pasien tapi kadang suka bingung nih mungkin bisa di-share juga disini kira-kira selain obat suntik tadi ya obat yang dimasukkan dari suposya tadi ya terus ada obat suntik juga ada gak sih obat-obat lain lagi mbak dia kira-kira mungkin ini juga yang sering ya obat tetes mata sama tetes mata oh iya bener tetes ya obat-obat tetes ya betul-betul untuk yang memang sedang infeksi mata atau misalnya infeksi telinga itu gak apa-apa kok pakai tetes mata atau tetes telinga pada saat puasa gitu balik lagi karena kan dia gak lewat mulut oh iya-iya jadi kalau misalnya kita lagi sakit mata kita beli obat biapotik atau misalnya kita berobat ke rumah sakit atau ke klinik dikasih resep tetes mata atau tetes telinga gak apa-apa kita pakai pada saat puasa seperti itu oke oke jadi banyak juga lah obat-obatan yang memang kita lagi puasa itu gak masalah ya ternyata ya kembali lagi bagaimana kita memakainya bagaimana kalau puasa itu kan gak boleh ada yang dimasukin ke mulut betul yang tadi kita sebutin itu kan dimasukin ke mulut nah itu alhamdulillah banget nih kita dapet ilmu yang luar biasa nih ya saya sendiri bingung kadang ya kayak obat suntik obat yang lain-lain lah ya alhamdulillah sekarang kita dapet ini ya untuk sahabat-sahabat remedika juga ya apa nah pasti yang bingung alhamdulillah banget nih dapet materi ini dari mbak dia nih secara khusus nih ya kita menyempatkan waktu disini nah kalau mungkin banyak nih ya pertanyaan-pertanyaan nih ya mungkin saya wakilkan ya kalau misalkan ini loh mbak dia apa sih pasien-pasien kan suka ada tuh yang memang rutin minum obat kayak misalkan mungkin dia punya darah tinggi atau punya gula darah gitu ya itu gimana tuh mbak dia kan kadang ada yang memang diberikan obatnya itu minumnya pagi hari gitu karena nanti malamnya harus minum mungkin ada kolesterolnya juga atau ada gulanya juga kalau kayak gitu itu seperti apa pemberiannya oke untuk berarti ini biasanya untuk nyakit-nyakit kronis ya betul betul untuk nyakit kronis kembali lagi kita konsultasikan dulu yang pasti ke dokter ya ya jadi ada perubahan obat mungkin pada saat puasa ada perubahan dosis mungkin pada saat puasa jadi kembali kan dulu kita konsultasikan dulu sebaiknya ke dokter bagaimana baru nanti setelah di konsultasikan ke dokter ada aturan pakaiannya baru nanti kita bisa konsultasikan seperti itu oh jadi kita harus tetap ya kalau misalkan untuk yang punya penyakit kronis ya seperti hipertensi ya atau tensinya tinggi punya gula darah yang tinggi ya tetap balik dulu ya ke dokter-dokter nah untuk sahabat remedika nih ya kalau misalkan memangnya punya penyakit kronis dan bingung mungkin bisa ke dokter kami dulu juga ada ya disini ya bisa konsultasi dulu kita juga ada konsultasi dengan apotekar juga nih disini bisa langsung melakukan konsultasi juga sama Mbak Dia ini ya kita juga membuka konsultasi online ya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mungkin ya lebih detail mungkin dengan Mbak Dia atau dengan dokter-dokter kami juga bisa nih ya ada di sini ya Alhamdulillah banget nih nah sekarang kayaknya kadang ada yang bikin bingung juga nih Mbak Dia apa tuh kalau penggunaan obat nah penggunaan obat itu kan ada ya yang satu kali satu nah itu yang diminum ini yang diminum ya karena kan tadi kita udah bahas tuh yang nggak diminum ya yang tidak membatalkan puasa nah ini yang diminum berarti kan membatalkan puasa dong ya karena kita minum obat harus minum air putih juga betul ya atau ada yang minumnya mungkin pakai buah atau dan lainnya nah kan ada aturan pakai ya biasanya yang diminum satu kali satu Kak dua kali satu tiga kali satu bahkan ada nih yang empat kali satu kadang ya dikasihnya ya nah kalau seperti itu oh gimana Mbak Dia mungkin kalau yang satu kali satu kita masih bisa nih ya tapi kalau yang dua kali satu tiga kali satu bahkan sampai empat kali satu tuh bingung nih kita gimana tuh untuk pemberian obatnya lebih baiknya Mbak Dia oke bagus banget sih pertanyaannya Teh Neng nih jadi ini kita langsung ke pertanyaan ini istilahnya ya oh iya betul 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 orang-orang nih pada bingung karena ya kan kalau obat minum pakai air putih betul gimana nih nah kalau satu kali satu ya bener tadi kata Teh Neng kalau satu kali satu itu kan kita bisa minumnya sebenarnya di waktu kapan aja balik lagi sesuai sama apa yang sudah dianjurkan oleh dokter atau penekernya nah kalau satu kali satu kalau memang diminumnya dianjurkannya malam hari kita fokus pada waktu itu berarti tiap 24 jam sekali itu harus dirutinkan misalnya minum obat amlodipin di pukul 10 malam berarti besoknya juga 10 malam lagi besoknya 10 malam lagi jadi harus bener-bener sesuai sesuai ya 24 jam ya 24 jam betul jadi pemberian satu kali satu itu memang 24 jam ya Mbak Dia ya oke oke nah kalau untuk yang dua kali satu ini jadi kan kalau dua kali satu itu balik lagi kita kembali lagi konsultasi ke dokter semua memang apapun itu kita kembalikan lagi konsultasikan dulu ke dokter nah kalau memang sudah dikonsultasikan dan memang harus mengkonsumsi obat yang dua kali satu untuk dua kali satu ini kita bisa minumnya di saat berbuka dan saat sahur pada saat kita setelah berbuka nih malam kira-kira jam 7 kali ya jam 7 tuh kita bisa minum obatnya kemudian pada saat sahur misalnya di jam 4 pagi gitu ya setelah kita sahur kita bisa tuh minum yang dua kali satu seperti itu kalau yang tiga kali satu nah tiga kali satu ya balik lagi kalau tiga kali satu kita ada dua opsi oh iya iya untuk tiga kali satu ini kita ada dua ada dua opsi untuk opsi pertama kita kembalikan lagi ke dokter kenapa kita konsult semua kembali lagi ya kita konsultasikan dulu ke dokter karena kita bisa nih minta ke dokter untuk diganti ya obatnya gitu misalnya contohnya kayak kaptopril untuk obat penyakit kronis atensi ya kaptopril itu kan ada juga tuh yang dikonsumsi 3x1 tapi bisa juga kita ganti dengan contohnya lisinopril yang dikonsumsi 2x1 atau 1x1 yang punya waktunya tuh jauh lebih lama waktu kerjanya gitu bisa sampai 24 jam seperti itu jadi tapi untuk kandungannya tetap sama ya kandungannya sama fungsinya sama mekanismenya juga masih dalam satu golongan yang sama makanya kembali lagi semua kita konsultasikan dulu ke dokter oh iya iya seperti itu mungkin dari dokter bisa nih ya kita coba ganti dengan obat-obatan yang memang dengan mekanisme atau golongan yang sama itu punya aksi yang jauh lebih lama atau aksi yang jauh lebih panjang bisa sampai 24 jam atau misalnya diganti dengan obat yang yang punya salut enterik kalau salut enterik itu apa tuh apa tuh dia bisa lepas lepas lambat atau bisa lebih lama gitu contohnya obat lambung misalnya antasida wah lambung nih ya hahaha penyakit lambung misalnya kita minum antasida yang 3x1 atau misalnya memang pokoknya punya obat yang 3x1 itu kemudian bisa nggak nih diganti jadi obat lambung yang diminum 2x1 untuk salut enterik contohnya kayak omeprazo oh iya iya betul itu kan obat-obatan yang salut enterik ya dia sifatnya aksinya di salut biar dia tuh bisa lebih lama panjang waktu kerjanya seperti itu kayak gitu oke terus yang terakhir tuh yang 4x1 itu kayaknya bingung banget nih kalau aku nih ya hahaha 4x1 loh oke 4x1 sendiri kembali lagi pastikan yang pertama kita konsultasi ya karena kalau 4x1 kita lihat lagi kondisi pasiennya ya bisa jadikan memang kalau 4x1 memang dia dalam keadaan yang lemah yang memang membutuhkan obat yang biasanya kalau 4x1 tuh obat-obatan antivirus nah iya panjang gitu pengobatannya nah kalau memang kondisinya kita lemah dan memang harus berbuka atau harus tidak berpuasa ya apapun mau mau kita tetap balik lagi kita harus jaga dulu ya badan kita ya biar lebih sehat seperti itu tapi kalau memang sudah rasa kuat nih kalau untuk yang 4x1 itu bisa ada waktunya sendiri biasanya itu kalau yang pernah saya baca nih ya itu di jam 6 jam 6 sore jam 6 sore ini habis maghrib lanjut biasanya di jam 10 malam jam 10 malam kemudian jam 1 pagi lalu jam 4 jadi punya rentang waktu yang sama di setiap minum obatnya seperti itu gitu juga di 3x1 tadi mungkin belum sempat kita mention ya di 3x1 juga bagaimana kita ngaturnya itu kita atur aja dengan rentang waktu yang sama contohnya kalau misalnya 3x1 diminum nih yang pertama tuh di setelah maghrib tadi jam 6 kemudian lanjut lagi di jam 10 atau jam 11 malam ya jam 11 malam lalu lanjut setelahnya di pada saat tawur jam 4 pagi jam 4 pagi iya nah itu kan kurang lebih waktu rentangnya sama ya di antara minum obat 1 2 dan 3 nya seperti itu berarti harus pasang alarm kali ya mbak ya betul emang repot ya jadi kayak kita tidur namun minum obat ya 4 kali itu sih ya yang lebih harus kalau 4 kali itu kita konsultasikan dulu ke dokter lihat kondisi pasiennya apakah memang sebaiknya tidak perlu puasa dulu karena memang kalau 4x1 kembali lagi biasanya memang pasien yang sudah lemah gitu ya yang harus makan dan minum wah masya Allah banyak banget nih ya materinya eh tapi tadi nyinggung-nyinggung terkait lambung nih ya siangnya nah kalau obat lambung ini kan ya mbak Diyah biasanya diminumnya kan sebelum makan nih biasanya kan setengah jam nih sebelum makan gitu ya sedangkan kalau kita buka puasa tau lah ya buka puasa langsung minum maksud apa aja kayaknya pengen dimakan nih kalau misalkan kayak gitu gimana tuh mbak Diyah tetap kita harus kasih jarak apa ya udah gimana tuh mbak Diyah oke balik lagi sebenarnya kalau kenapa sih obat itu setengah jam sebelum makan karena kan obat yang kita minum nih bentuknya tablet ya ii ii makanya biasanya dia punya waktu sendiri biar dia bisa mulai aksinya nih pada saat di tubuh dimana di tubuh biasanya dia hancur dulu kemudian ketemu ini dulu apa dulu gitu kan ada prosesnya sendiri makanya kenapa dibilang setengah jam sebelum makan nah iya itu pada saat kita berk makan itu obat udah siap beraksi setelah itu gitu pada saat puasa nih ya kalau puasa misalnya setengah jam sebelum waktu sebelum makan itu pada saat berbuka kalau berbuka kita pasti minum dulu nih betul air putih atau minum teh manis hangat gitu teh hangat itu bisa setelah minum kita minum obatnya dulu jadi kita kita pasti batalkan dulu puasanya lalu kita minum obatnya dulu kemudian boleh deh makan tapi ya seperti sunnah rasulullah ya ya kalau makan buka puasa itu kan nggak boleh berlebihan nah itu dia yang kadang wah yang gitu-gitu karena banyak godanya ya kalau gorengan gorengan dimana-mana santun insyaallah iya iya jadi kalau kita hidup sehat kalau kayak gitu nanti bahasanya udah gak ada lagi ya kalau kayak gitu setelah kita minum dan kita minum untuk berbuka kemudian kita minum obatnya lalu mau kita makan ringan dulu nggak apa-apa nanti setelah makan besarnya jadi kita patokannya setengah jam sebelum makan besar oh iya 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 siap-siap nah kalau yang sesudah sih seperti biasa ya Mbak Dias sudah makan besar berarti ya baru kita minum obatnya ya kalau yang sesudah ya 5-10 menit sesudah makan besar makanya kalau sahur ya jangan mentok-mentok lah ya biasanya kan ada nih yang bangun mentok-mentok imsak tuh kan jadi kalau waktu minum obatnya malah mepet banget makanya ya mungkin bisa di spare waktu 5-10 menit untuk minum obat oke siap nah kalau kayaknya nih aku ada pertanyaan lagi pertanyaannya banyak ya untuk sahabat remedika nih ya semuanya kalau misalkan ada tuh ya Mbak Dias biasanya kita suka inhaler ya atau yang dihirup oh iya nah itu kan menghirup ya walaupun tidak memasukkan ya tapi kan menghirup gitu ya kalau seperti itu kan kadang kayaknya pusing-pusing sedikit gitu ya pakai apa yang bisa dihirup-hirup gitu kalau kayak itu boleh Mbak Dias boleh oh boleh ya karena kan ya beli lagi tadi kan masuk ke mulut nah itu kan inhaler kita hirup lewat hidung gitu ya apalagi mungkin buat sahabat remedika yang memang punya penyakit asma sih contohnya atau asma biasanya ketika ada serangan itu kan harus buru-buru kita bikin inhalernya nah itu gak apa-apa pada saat kuasa walaupun kan disemprotkan ke dalam mulut juga kan ada ya oh iya yang semprot-semprot kalau yang semprot-semprot sih kayaknya mendingan gak usah dulu kali ya gitu rada sedikit rancu nih kalau yang semprot-semprot nih kayak gitu jadi mungkin kalau yang kayak inhaler tuh kan biasanya dia langsung ke hidung ya oh itu yang dari hidung ya nah yang kayak gitu-gitu itu gak apa-apa jadi harus konsultasi dulu aja kali ya kalau yang semprot ya konsultasikan dulu deh ke dokter atau apotekernya seperti itu oke baik terus kebetulan kan nih ya Mbak Diyah kita tuh di klinik termedika kan ada polivaksin nih betul ada polivaksin nah polivaksin ini bukan buat anak-anak aja nih Mbak Diyah banyak juga yang mau vaksin ini apa orang-orang dewasa gitu ya sahabat-sahabat remedika yang sudah dewasa ada yang vaksin tambahan ya biasanya mungkin juga ada yang mau keluar negeri atau ada kegiatan lainnya harus dilakukan nah iya apalagi kan ada yang ketiga ya monster nah kalau vaksin sendiri boleh gak diberikan saat kita lagi berpuasa oh boleh kalau vaksin itu kan sama ya seperti obat suntik disuntikan nih nah itu gak apa-apa pada saat kita berpuasa pun kita melakukan vaksinasi gitu gak apa-apa cuman bagi-bagi kalau pada saat setelah vaksin kan kadang nih suka ada yang lemes jadi demam akhirnya kalau memang sudah gak kuat untuk makan atau minum ya udah berbukalah gitu ya berbukalah dengan yang manis masya Allah jadi ternyata tuh banyak ya hal-hal yang sebenarnya diperbolehkan ya terkait obat-obatan nih ya terkait di bidang farmasi nih apoteker nih mba dia nih ya alhamdulillah banget nih kita dari tadi dari awal sampai terakhir ngebahas boleh gak sini boleh gak sini alhamdulillah banget dapat jawaban nih ya dari mba dia semoga jawaban-jawaban ini bisa menambah ilmu juga nih ini buat sahabat-sahabat rimedica ya ya bener-bener kayaknya ini bermanfaat banget sih ya aku pun disini bermanfaat banget nih mba dia yang tadinya gak tau jadi tau ya pastinya buat sahabat-sahabat rimedica juga bisa menambah manfaat yang lebih ya karena kan banyak nih yang mau persiapan udah tinggal seminggu ya gak berasa ya gitu sama nih kayak kita sekarang nih gak berasa waktunya ya hahaha dari tadi dari tadi kayaknya pengennya terus aja nih ngobrol tapi kayaknya gak bisa ya mba dia waktu karena ada waktu yang terbatas gitu ya tapi saya ucapkan terima kasih untuk mba dia ya untuk waktunya untuk wawasannya untuk ilmunya semua yang tadi dikasih sama mba dia untuk kita untuk sahabat rimedica disini ya semoga apa yang diberikan mba dia tadi bisa bermanfaat buat kita semua disini amin 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 ya rabbal alamin mungkin kita perpisahan ya sama temen-temen sama sahabat rimedica disini mungkin nanti lain kali ya mba dia ya boleh ya bahasan-bahasan yang lain mungkin nanti dengan mba dia lagi atau dengan tim dari trimedica yang lain ya mungkin dari dokter atau dari perawat atau bidan untuk sahabat-sahabat trimedica juga yang mau memberikan masukan atau komentar ya boleh masuk ke apa live di kita YouTube kita ya YouTube kita ada di Trimedica TV boleh disitu memberikan masukan-masukan juga buat kita atau sekiranya kalau misalkan kayaknya repot kalau di YouTube boleh kita punya IG punya TikTok bisa di di follow ya TikTok dan IG kita disitu juga kita memberikan banyak apa namanya informasi-informasi terkait pelayanan maupun terkait seperti ini tadi informasi kesehatan ya banyak ada dari dokter bidan dan perawat untuk IG kita sendiri ada boleh dicari di klinik Trimedica nanti dia akan langsung muncul Alhamdulillahnya klinik Trimedica sekarang kan punya cabang ya Trimedica ada di Pekayon jadi untuk IG nya ada dua boleh di follow sama sahabat-sahabat Trimedica nah kalau untuk TikTok sendiri boleh juga tuh di follow ya kayaknya kalau misalnya TikTok sekarang tuh lagi rame ya karena lebih asik lebih seru kali ya disitu gak kalah juga nih untuk apa namanya TikTok klinik Trimedica ya boleh di follow sama temen-temen di at klinik at klinik underscore Trimedica boleh dicari ya mungkin cukup sekian kali ya dari kita ya aku satu lagi nih aku mau ini ada kita ada counseling apotekan oh iya boleh boleh iya bener pelayanan ya oh iya pelayan-pelayanan di klinik Trimedica ya ada pelayanan telemedicine jadi temen-temen sahabat Trimedica yang mungkin mau bertanya-tanya terkait obat-obatan yang memang ada konsumsi obat-obatan di rumah mau tanya-tanya seputar itu boleh banget telepon di hotline klinik oh iya boleh boleh nanti mungkin untuk temen-temen sahabat Trimedica yang belum tahu nih hotlinenya atau apa boleh langsung ke IG atau TikTok atau bahkan nanti ada di bawah sini kali ya nanti kita cantumkan ya untuk nomor telepon nama IG YouTube ataupun TikTok kami ya di sini ya nah Mbak Diyah membuka nih ya untuk telemedicine jadi sahabat-sahabat Trimedica boleh banget tuh boleh banget langsung menghubungi Mbak Diyah ya terbuka sekali kita insyaallah ya di sini juga kita banyak pelayanan-pelayanannya selain mungkin banyak sahabat-sahabat Trimedica sudah tahu ya di sini kita ada pelayanan poli umum poli gigi kita juga ada poli gizi jadi untuk sahabat-sahabat Trimedica nih yang mau berkonsultasi terkait gizi menurunkan atau menaikkan berat badan boleh di sini juga kita punya bidan-bidan ya Alhamdulillah bidan-bidan kita sudah banyak pelayanan bidan kita juga banyak ada pelayanan khusus untuk bayi dan apa maminya nih ya mamanya yang mau pijat persiapan lahiran untuk bayi yang mau dipijat juga ada cukur rambut juga nih kalau misalkan ibu-ibu atau mama-mama yang baru nih kan kayak biasanya masih takut ya bayi-bayi kita punya pelayanannya di sini insyaallah dengan bidan-bidannya sudah tersertifikasi ya di sini juga kita selain itu kalau misalkan sahabat Trimedica mau periksa laboratorium ya Alhamdulillah kita juga sudah ada ya untuk laboratoriumnya untuk lebih jelas dan detailnya sahabat Trimedica bisa langsung lihat di IG kita ya pokoknya nggak akan lagi deh kalau misalkan apa scroll-scroll IG kita ya apalagi kalau di follow ya kita juga kadang suka ngasih apa namanya informasi-informasi terkait pelayanan juga ada di situ promo-promo pelayanan ya oh iya promo nah itu dia iya sekarang juga lagi kita lagi punya promo nih sebelum puasa ini ya boleh dikepoin deh IG-nya ya oke mungkin segitu aja kali ya saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Dia iya sama-sama semoga kita nanti bisa ketemu lagi ya di acara Bincang Trimedica ini ya mungkin cukup sekian kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye 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 bye